Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel MCR Gaming bersama Gugus Suma Dan video kali ini kita akan kembali membuat konten Vivo Mobile 2022 Teman-teman semua So langsung aja ya, disini gue bakalan gas buat review akun lagi ya Pak ya Dimana gue bakalan review akun yang kedua ya Jadi kemarin kan gue sudah review akun Jadi kalau kalian mau kirim, bisa kasih tau aja gue ya Nanti gue bakalan kasih tau dimana kirimnya Oh iya, paling gampang Kalau kalian mau kirim, bisa langsung aja klik link discord gue ya Disana kalian bisa chat Nah kalian bisa kirimkan beberapa squad ya Mau kalian gue loginin atau kirim foto, boleh aja Pak ya Oke, bebas ya Jadi disini langsung aja gue bakalan gas buat review squad dari subscriber gue Oke, jadi disini yang pertama kita bakalan review dulu timnya seperti biasa Nah disini untuk timnya lumayan bagus ya, 111 Oke, 99 juta value Lumayan rapi sih, dari segi informasi juga lumayan rapi Terus Henderson, blablabla Lumayan lah, bagus lah Oke, dia ambil Roberto Carlos, jadi dia kayaknya top up sih Oke, disini untuk nick timnya tuh Rels X Good Oke, overall itu 111 Tadi gue udah bilang 30 untuk levelnya Legendary 3, SVS dan juga Legendary 2 buat at the way Jadi disini untuk Start passnya dia udah capai Oh, dia beli Roberto Carlos, sorry Gue bukan, gue bilang top up, sorry Dia beli Roberto Carlos, sorry, sorry aja cuy ya Oke, disini dia Oke, jadi untuk start passnya disini dia udah level 78 So, kalau kalian yang misalnya udah level segini Bisa, ya bisa samaan lah sama si Rels X Good ini Oke, jadi untuk eventnya disini dia udah punya 218 poin Apa nih ya, bintang retro ya Untuk nukar salah satu pemainnya Jadi untuk, kayaknya sih dia rajin main ya Jadi disini untuk kick off rivalitas Untuk La Liga dia udah ambil 2 pemain 92 si Kareba sama si Hugo ya Oke, disini untuk kick off rivalitas League 1 Dia udah ambil 2 pemain Yaitu si Burt sama si Aucice Oke, untuk overall 92-nya Dan disini untuk Premier League Dia udah ambil 2 pemain yaitu si Liketiah sama Elliot Oke, jadi lanjut aja Disini untuk kick off rivalitas Bundesliga Dia belum ambil ya Dia udah sampai di jalur 95 Kayaknya sih dia fokus ke Bundesliga Apa ya, kalau gue boleh bilang sih Oke, disini untuk Itali Dia udah 92 ya Dia udah ambil 2 Yaitu si Kaltaldi sama Heftia Oke, jadi disini untuk logonya Dia punya beberapa logo ya Contoh kayak No Room for Asims Logo Tamasia musim panas Logo Star Pass Tamasia Logo Star Pass Rivalitas Kick Off Sama logo Rivalis Kick Off ya Oke, prestasi kick off dia punya Logo timnya dia pake MK Dons Oke, logo No Room for Asims Dia punya 1, 2, 3, 4 Sama logo musim panas Oke, disini untuk skill boostnya Dia udah rata-rata udah level 10 Dan ya, untuk ya rata-rata udah level 10 Bener ya Dan disini untuk trik gocekannya Dia punya beberapa gocekan Contoh kayak Ball Roll Pelangi, open effect shot Lane change Oke, jadi disini untuk emote Dia punya beberapa emote ya Tapi yang dia pake cuma GG Goal Santai Atau chill Oke Dislike Ikan Sama like Oke, jadi seperti itu Untuk jersey dia punya beberapa jersey Dia contoh punya jersey MK Dons Dia punya jersey retro Contoh kayak retro-nya Leeds Liverpool Real Madrid 2007 Spurs Sama Manchester City Oke Jadi disini untuk jersey tambahannya Dia punya jersey FIFA Mobile Jersey Kid Singler Sama No Room for Asims Premier League La Liga Sama yang seri A Oke Jadi gue pengen bahas dulu ya Untuk sedikit squadnya Gue pengen ngasih saran Untuk sedikit squad Si Real Good ini Oke Dari segi formasi sih Udah oke banget ya Udah enak banget formasinya Terus mungkin harus diganti tuh Cuma si Upamecano aja ya Ganti ke Siapalah itu ya Oke Mungkin Oh iya Upamecano mungkin stay aja Mungkin yang harus lo pertimbangin itu Si Nelson Semedo sama Hendersonnya Mungkin kalau lo bisa Pake keeper dari Tottenham Outspur ya Biar bisa nyambung ke si Lingley Karena Lingley gak ada campnya Plus Si Semedo kan Gak ada camp juga ya Jadi mungkin lo bisa usahain Cari Redback dari Bundas Biar bisa nyambung ke Si Upamecano ya Biar bisa banyak campnya Untuk low drop sama ETO Si aman banget ya Udah keren banget Dan untuk segi formasi Juga udah lumayan bagus Tapi gue yakin sih Untuk formasi ini Gak bakalan dipake Untuk headweight ya Karena Conong Jadi disini tuh Conong formasinya tuh Lebih ke SPS sih Untuk formasi 433 Defense ini Jadi Mungkin sih Kalau dari saran gue sih Kayak gitu aja sih Untuk Real Good Mungkin lo bisa cari Redback Buat gantiin si Nelson Semedo Bisa lo ambil opsi Dari Bundas Liga Ya Oke Karena itu Lumayan bagus banget ya Ngasih link Atau chemistry Ke si Upamecano ya Karena kasian banget si Upamecano nya Gak ada camp Terus si Oke Jadi Kasian juga ya Upamecano nya Gak dapet camp So ya Henderson juga bisa lo ganti Sama keeper Dari Bundesliga Bisa Banyak banget sih Ada opsi keeper Bundesliga Yang bisa lo pake So ya Mungkin bisa lo carinya Di market Dan Untuk akun nya sih Lumayan GG sih Menurut gue Lumayan bagus Karena Dia ini ya Kalau lo boleh Tahu Dia ini dulu Nama akun nya tuh Zeus Vaidana Jadi karena akun nya dia hilang Dia comeback Dan sekarang akun nya udah Gede ya 111 Menurut gue udah lumayan bagus sih Untuk kalangan Free to play Jadi untuk review akun nya Mungkin sampai sini aja ya Karena Udah semuanya gue bahas Jadi Untuk akun nya lumayan bagus So kalau kalian yang mau kirim akun Bisa langsung aja kirim Lewat discord Yang gue sudah sediakan Link nya di kolom deskripsi Oke Kalau kalian mau kirim Bisa langsung aja kirim Nanti gue bakalan gas Buat review ya Oke Jadi ntar gue cari waktu aja Buat review Gue bisa double content Atau gue bisa Konten sehari Satu ya Yang penting ada konten aja Setiap harinya Oke Jadi jangan lupa Klik like Comment Subscribe Follow instagram gue yang baru Jadi sampai ketemu Di konten berikutnya Jangan lupa Subscribe cuy ya Kalau mau di review Subscribe Mantap Sub indo by broth3rmax